Pemirsa jamaah haji asal Kabupaten Batanghari yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada musim haji mendatang, sebanyak 140 jamaah. Dari 140 jamaah calon haji tersebut, 86 jamaah merupakan jamaah calon haji yang tertunda keberangkatannya di tahun 2020 silam. Kabupaten Batanghari berdasarkan kuota penentuan kemenak Provinsi Jambi mendapatkan 140 jamaah calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah di musim haji mendatang tahun 2023. Dari 140 jamaah calon haji yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, 86 jamaah calon haji merupakan jamaah calon haji yang ditunda keberangkatannya di tahun 2020. Sebanyak 54 jamaah calon haji yang murni berangkat di tahun 2023. Dari 54 jamaah calon haji, 4 orang diantaranya merupakan jamaah lansia yang berusia di atas 84 tahun. Sementara 1 jamaah calon haji lansia terlebih dahulu wafat sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah hingga keberangkatan jamaah calon haji dilimpahkan ke ahli waris jamaah. Helmi, Kasi Haji dan Umrokemena Kabupaten Batanghari membenarkan kabar tersebut. Bahwa jamaah calon haji lansia dari 4 orang, satu diantaranya terlebih dahulu wafat. Sehingga digantikan anaknya untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Tahun 1444 itiriyah, 2023 miladiah ini. Sementara jamaah haji Kabupaten Batanghari, sebagaimana apa yang disampaikan dari Provinsi Jambi itu berjumlah 140 orang. Dari 140 orang itu jamaah Tunda berangkat tahun 2020 itu sebanyak 86 orang. Jadi sisanya yang jamaah baru itu 54 orang. Dari 54 orang itu, 4 orang itu dari lansia. Di antara lansia pun yang untuk kita yang 4 orang, 1 orang sudah meninggal. Dilimpahkan ke anaknya. Selain itu Helmi menjelaskan untuk biaya haji yang telah ditetapkan panitia kerja Komisi 8 DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung oleh calon jamaah haji sebesar 49,8 juta rupiah. Mendapat respon positif dan diterima jamaah calon haji Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.